Intro Sejumlah petugas dari PT. PLN Persero UPT Cerbon bersama penyedia ini melakukan pergantian travel 1 yang ada di ULTK Jatibarang PT. PLN Persero UPT Cerbon. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 3 hingga 14 Oktober 2022. Pergantian travel ini mengingat dari hasil asesmen sudah P0 atau kondisi menurun sehingga harus diganti. Manager ULTK Jatibarang Triawan Azhari mengatakan pergantian ini dilakukan lantaran travel accessing sudah mengalami kondisi menurun. Jika tidak diganti, data yang seharusnya 60 NFA dibatasi 50 persen sehingga hanya 30 NFA dan tentu mempengaruhi pasokan pada masyarakat. Dalam pergantian travel ini ditargetkan 30 hari namun memasuki pekan kedua sudah hampir tuntas dan tengah dilakukan pengujian tegangan sistem. Dalam pergantian travel 1 ini melibatkan 5 personil dari konstruksi UPT Cerbon, 12 personil dari ULTK Jatibarang dan ditambah rekan penyedia 15 orang. Di bulan ini, kita ada program penggantian travel 1 ini jadi barang. Nah, dasar dari penggantian ini adalah travel accessing itu nilai asesmennya sudah P0. Artinya, kondisi asesmennya buruk dan harus segera diganti. Nah, kalau misalkan tidak diganti, kemarin pun status sudah P0 ditambah ada beberapa kali gangguan sehingga daya yang seharusnya 100 persen itu 60 NFA, travel yang existing itu kita batasi di 50 persen, hanya 30 NFA. Artinya, penyaluran listrik ke masyarakat ini hanya bisa dialirkan sebesar 30 NFA atau berkurang 50 persen dari daya existing. Nah, untuk target kita, target kita itu total 30 hari. 30 hari terhitung sampai dengan tanggal 24 Oktober seharusnya. Tapi, aku bilang, dengan beberapa program persempatan, Alhamdulillah, insya Allah hari ini, tanggal 14 Oktober, pekerjaan ini selesai dan mudah-mudahan sore hari ini bisa energi satu bisa beroperasi. Sementara, manajer konstruksi UPT Cerbon menambahkan, setelah adanya anomali travel, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan meminta material travel pada PT PLN yang ada di Cetiubara. Setelah mendapatkan travel dari balongan, maka langsung dilakukan pergantian travel. Bahkan, selama pergantian tidak ada kendala sama sekali. Satu, Gijitibarang ini kondisinya adalah manusia mengalami anomali ya. Anomali yang harus kita segera tindaklanjuti. Mendengar informasi dari UFM, ULT Gijitibarang, segera kami menindaklanjutinya dengan meminta material travel PT PLN WIP Pembangunan JPP 3 yang ada di Gijitibarang. Nah, selanjutnya, kita rencanakan untuk penggantian travel ini dengan travel yang ada di Gijitibarang, Pak. Nah, setelah itu kita eksekusi ya pelaksanaannya dari kemarin dari tanggal 3 sampai tanggal hari ini, tanggal 14 Oktober 2022. Alhamdulillah, Pak, berjalan dengan lancar terkait dengan penggantian ini dan tidak ada kendala sama sekali. PT PLN UPT Cerbon menjamin dalam pergantian travel ini tidak sampai mengganggu pasok alisir ke masyarakat atau dilakukan pemadaman. Hal itu pun berkat koordinasi yang baik dengan PLN di wilayah Indramayu selama kurang lebih 20 hari. Secara keseluruhan, nilai TKDN pun seluruhnya menggunakan produk dalam negeri. Wahi Wibisana, RCTV, Cerbon. Wahi Wibisana, RCTV, Cerbon.